Kasus COVID-19 di Kota Pekalongan hingga saat ini masih terkendali dan terus mengalami penurunan kasus. Salah satunya terlihat dari kondisi Bad Occupancy Rate atau BOR di RSUD Bendaan Kota Pekalongan sebagai rumah sakit rujukan COVID-19 lini kedua yang pada awal September 2021 ini bebas dari pasien COVID-19. Direktur RSUD Bendaan Kota Pekalongan, Dr. Junaidi Wibawa mengungkapkan sudah hampir satu bulan penurunan kasus terus terjadi sehingga dalam satu pekan terakhir ini kasus terkonfirmasi baik di ICU maupun ruang isolasi RSUD Bendaan tidak ada pasien COVID. Untuk pasien yang masuk rata-rata hanya yang suspek dan ketika dites swab PCR hasilnya negatif. Sehingga persenin 4 Oktober hanya ada 4 orang suspek di ruang IGD COVID yang sedang menunggu hasil tes swab PCR mereka di mana kebanyakan bukan warga kota Pekalongan. Baik yang di ruang ICU maupun yang di ruang isolasi biasa itu sudah nol. Hanya biasanya memang masuk dalam kondisi suspek. Tapi setelah dilakukan pemeriksaan PCR hasilnya juga negatif. Di kondisi sekarang kita di ruang isolasi ada nol pasien dan di IGD masih nunggu hasil PCR ada 4 orang. Di mana hampir semuanya bukan penduduk di kota Pekalongan. Meskipun melihat kondisi COVID-19 yang terus melandai, pihaknya tetap meminta masyarakat untuk terus mematuhi protokol kesehatan. Mengingat di daerah atau negara lain varian baru sudah mulai menyerang. Untuk aktivitas masyarakat dan pusat perbelanjaan yang mulai rame diharapkan lebih waspada terhadap penularan COVID-19 meskipun sudah disuntik vaksin. Robi Soeharto, Batik TV melaporkan.